Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Luke The Ascals itu membawa 5 pemain abroad di turnamen edisi kali ini. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi penentu kelolosan timnas Indonesia ke babak semifinal piala AFF 2022. Timnas Indonesia perlu meraih minimal hasil seri melawan Filipina demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan di laga nanti justru dapat membuat skuad Garuda tersingkir dari piala AFF 2022. Tim Asuhan Sintayayong perlu mewaspadai kekuatan Filipina di laga nanti. Terlebih lagi, tim berjuluk The Ascals itu membawa 5 pemain abroad di piala AFF 2022. Satu pemain di antaranya berkarir di Eropa. Skuad Filipina memang didominasi oleh pemain dari klub lokal. Namun, mereka memiliki 5 pemain abroad yang diharapkan dapat menjadi pembeda di turnamen edisi kali ini. Salah satunya adalah penjaga gawang Kevin Ray Mendoza yang tengah tergabung dengan klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Selain itu, terdapat 2 pemain yang memperkuat klub Thailand, yaitu back tengah Amani Aguinaldo dan winger Oliver Bias. Filipina juga diperkuat pemain abroad klub Jepang bernama Jefferson David Tabinas. Adapun pemain abroad klub Eropa milik Filipina adalah penyerang Sebastian Rasmussen. Striker berusia 20 tahun itu berkarir di Norwegia bersama klub Randers Freja. Bagaimana pendapat kalian?